Kadang ada beberapa temen dan keluarga yang suka nanya aku Betah gak sih tinggal di Malaysia? Secara kan ini bukan beda daerah kayak biasanya Ini udah bener-bener beda negara ya Indonesia dan Malaysia gitu Ya jadi ini adalah beberapa hal yang bikin aku betah dan aku suka tinggal di Malaysia Ya momen kembali lagi bersama saya Rian Dai Kawan gimana kabarnya sehat? Semoga mudah sehat selalu Dan yang punya hutang semoga segera luna hutangnya Yang belum punya jodoh semoga segera dapat jodoh kawan Amin Ya kawan buat kalian yang baru-baru gabung Ini hal yang kebaiknya tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng Dan juga ikuti sosial media saya ada Facebook, IG, dan TikTok Hai kawan Jadi video kali ini saya mendapatkan sebuah kiriman video lagi Dari subscriber saya orang Indonesia kawan Jadi dia mengirim sebuah video ini kawan Yang berjudul hal yang aku suka di Malaysia Betah tinggal di Melaka kawan Jadi ini seorang gadis cantik asal Indonesia yang tinggal di Malaysia Membagikan sebuah pengalamannya Kenapa dia bisa betah tinggal di Malaysia kawan Dan hal yang dia suka tinggal di Malaysia kawan Jadi dia betah Atau iya Nyaman gitu tinggal di Malaysia Dan ini Penjelasan dia Kenapa dia bisa betah tinggal di Malaysia kawan Karena hal ini kawan Kita simak saja videonya bersama-sama Selamat datang kembali 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 Kadang ada beberapa temen dan keluarga yang suka nanya aku Betah gak sih tinggal di Malaysia Secara kan ini bukan beda daerah kayak biasanya Ini udah bener-bener beda negara ya Indonesia dan Malaysia gitu Ya jadi ini adalah beberapa hal yang bikin aku betah dan aku suka tinggal di Malaysia Satu Karena Malaysia itu hampir sama kayak Indonesia Apa aja yang hampir samanya Menurut aku Lingkungannya Terus Masyarakatnya juga Terus Iklim cuacanya juga hampir sama Jadi untuk aku yang orang Indonesia Ini tuh adaptasinya cepet banget disini Kayak Ya kayak Udah familiar gitu loh Karena Semuanya hampir sama Dua Malaysia itu kan multikultural ya Ada etnis Melayu Ada China Ada India Semuanya itu bersatu gitu loh Jadi karena multikultural tersebut Maka banyak hal-hal yang juga berpengaruh disini Kayak misalnya makanan Disini tuh banyak banget makanan dari berbagai negara dong Jadi seneng banget banyak pilihan buat makan Kayak masakan Malaysia Masakan China Masakan India juga Terus ada juga Thailand Ada Pakistan Semuanya banyak banget Tidak susah nyari makanan-makanan kayak gitu disini tuh Gampang banget Tiga English speaker Aku seneng banget disini Sebelumnya juga aku udah pernah bilang di video aku Tapi aku bilang lagi disini Karena ini beneran hal yang aku suka Jadi setelah aku baca-baca Dan juga banyak temen-temen yang komen Katanya bahasa Inggris itu adalah bahasa kedua di Malaysia Jadi dari sekolah sampai universiti itu Emang belajar bahasa Inggris Misalnya kalau aku gak bisa bahasa Inggris Aku masih bisa pakai bahasa Indonesia Karena bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu hampir sama Jadi kita masih bisa berkomunikasi Tapi kalau untuk orang luar dari Indonesia dan Malaysia Ini tuh bener-bener Bener-bener gampang adaptasinya Gak susah buat komunikasi disini Empat Di sini itu bersih dan Nah ini dia sulit Jujur bersih banget Di Melatang khususnya Aku lihat jalan-jalan tuh Jarang banget ada sampah Aku itu seneng banget Nolkrong atau Ya main-main di sungai Melaka Sore-sore disitu sambil makan aiskrim Liatin orang-orang tuh seneng banget Kenapa aku bisa sampai seneng nolkrong di pinggir sungai Karena sungainya itu bersih Yes Walaupun airnya gak jernih Tapi sungainya bisa keitung bersih dan gak berbau Itu poin plus banget Menurut aku kayak Coba bandingan Tersendiri disini jadi orang-orang seneng jalan-jalan disini Ada video saya sebelumnya Menurut aku disini tuh disiplin Yes Aku akan bilang contoh aja Waktu pas pertama MCO Itu kan disini gak boleh keluar ya Pas gak boleh keluar Terus kalau keluar itu Hanya boleh kepala keluarganya aja Terus di mobil itu Cuma boleh satu orang Aku karena di rumah ini yang bisa belanja itu cuma aku Jadi aku selalu liat Pas belanja itu bener-bener jalanan kosong Bener-bener kayak gak ada kehidupan gitu loh Saking mereka disiplinnya ngikutin aturan Jadi aku sebagai yang bukan warga negara Malaysia aja Karena liat orang-orang seperti itu Aku juga otomatis pasti ikut Jadi kayak gitu Enam Karena aku tinggal di Melaka Yang mana ini adalah sebuah kota bersejarah ya Jadi disini tuh banyak banget tujuan wisata Pokoknya di Melaka itu banyak banget tempat buat wisata Buat melancong Dan karena itu pula setiap weekend disini biasanya tuh banyak banget orang So yang belum pernah ke Melaka Kalau ke Malaysia jangan lupa mampir kesini Karena itu wajib banget didatangin buat wisata Tujuh Murah Di Malaysia ini menurut aku untuk hidup disini tuh masih terjangkau Gak terlalu mahal juga Entah itu makanan atau barang-barang itu menurut aku masih murah dan terjangkau Terus selain itu juga penginapan-penginapan juga disini masih keitung murah Ya masih ada yang cuma berapa puluh ringgit satu malem Dan itu tuh udah lumayan banget gitu loh buat jalan-jalan Terus transportasi jangan khawatir disini juga kalau kalian dari KL ke Melaka itu ada bus dan harganya murah juga Bener-bener Ya sebenernya masih banyak hal-hal yang aku suka tapi aku ceritain yang bener-bener menurut aku tuh wow gitu loh Yang bener-bener bikin aku suka dan jadi betah tinggal disini Oh dan jangan salah paham video ini bukan dibuat buat ngebanding-bandingin negara ini dan negara itu No aku pure berbagi cerita aja berbagi pengalaman disini Jadi jangan disangka aku ngebanding-bandingin negara ini dan negara ini seperti itu No Selalu ambil hal positif di hidup kamu Thank you for watching see you on my next video Nah jadi itu kawan alasan hal yang bikin betah di Malaysia kawan gimana Nah ini buat kalian orang Indonesia ya Yang pernah tinggal di Malaysia atau pernah berkunjung ke Malaysia Tolong review tolong bagikan pengalaman kalian di kolom komentar Kenapa hal yang unik atau hal yang betah atau hal yang aneh hal yang kalian suka Tulis di kolom komentar kawan biar yang lain juga tau kawan Ini pengalaman kalian ya orang Indonesia yang pernah tinggal atau pergi ke Malaysia Tulis di kolom komentar ya pengalaman kalian kawan Ya kawan nah itulah alasannya kawan Mungkin karena cuacanya mungkin karena kulturnya gak jauh beda gitu Karena cuacanya yang hampir mirip lah Bukan hampir mirip mirip lah kayaknya Indonesia sama Malaysia kawan Dan masyarakatnya Nah itu kawan Oke dan makanan ya kawan Kalian di Malaysia itu dia kata dia Dia tidak bingung untuk mencari makan Ya bahasa makanan yang ini masih ada makanan yang lain untuk dipilih kawan Nah itu sih Oke kawan mungkin videonya sama disini dulu Dan buat kalian yang punya video dan indirection Kirim saja videonya ke sosial media saya kawan Mohon maaf setelah kekurangannya Kita bertemu lagi video selanjutnya Sekali lagi subscribe dan nyalakan tanda loncengnya Biar kalian selalu bagi ya Oke bye 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 bye